Al-Fatihah Yang perlu dibahas dulu sering rancuh di saat membahas antara had disamakan dengan junub. Jika orang dalam keadaan junub, junub itu adalah habis keluar mani atau bersenggama. Kalau seorang junub maka sepontan saat itu boleh berwudu dan disunahkan dia wudu. Junub. Kadang-kadang junub disamakan dengan had. Karena salah di saat menyamakan sesuatu yang tidak sama. Adapun hukum had, adapun hukum had bukan seperti orang junub. Kalau anda seorang wanita junub, mohon maaf habis berhubungan dengan suami, maka setelah itu disunahkan anda berwudu. Mau tidur berwudu, mau makan berwudu. Seorang suami pun demikian. Bahkan di saat ingin menggauli istrinya lagi disunahkan untuk berwudu. Wudu karena junub. Tapi kalau had tidak. Had dalam keadaan had tidak disunahkan berwudu. Bahkan namanya wudu tidak boleh terjadi saat ini. Karena dia dalam keadaan punya hadas. Kalau berwudu namanya main-main ibadah. Sehingga sebagian ulama mengatakan malah haram. Jadi dalam keadaan had tidak diperkenankan berwudu. Kejuali. Di saat hadnya sudah terputus, sudah waktunya dia mandi, hadnya sudah terputus. Waktunya dia mandi, maka di saat seperti itu diperkenankan baginya untuk berwudu. Bahkan sunnah kalau sebelum mandi untuk berwudu dahulu. Tapi ingat, harah sudah terputus. Hukum had sama dengan hukum nifas. Itulah yang ada di dalam madhab kita. Imam Ash-Syafi'i r.a. Kalau di sana ada madhab seperti yang dinukil dari Imam Ahmad. Hanya diperkenankan misalnya untuk tidur saja. Ini adalah pendapat. Artinya boleh wudu bagi orang had kalau mau tidur saja. Tapi ingat kita bicara tentang madhab kita. Imam Ash-Syafi'i r.a. Maka cukuplah dengan anda berdikir saja, membaca falak binas, mau tidur, insyaAllah aman. Jadi dalam keadaan had, anda tidak usah berwudu. Kecuali jika had anda sudah terputus, terhenti. Sudah waktunya anda mandi, boleh saat itu berwudu. Termasuk juga mandi besar pun dalam keadaan had, hukumnya tidak boleh. Sebagian lama mengatakan sebaik derajat haram. Karena apa? Oh kamu masih dalam keadaan keluar darah had, kok mandi besar? Berarti kamu main-main ibadah dong. Jadi dalam keadaan had, tidak usah mandi besar. Misalnya habis cundup sekalipun. Habis had, kalau kita had, tidak usah mandi besar. Kalau mandi keramas, mah boleh. Mandi keramas boleh, untuk bersih-bersih. Mandi besar artinya mandi dengan niat. Kenapa kok tidak boleh? Karena anda dalam keadaan had, biarpun dimandiin seribu kali, tetap anda tidak bisa suci. Karena darah masih keluar. Kemudian anda niat mandi besar. Sementara mandi besar adalah ibadah. Oh anda mengerti tidak sah, kok masih niat? Berarti anda main-main ibadah. Itu untuk mandi. Saya gabungkan sekali mandi. Biasanya anda di satu paket pertanyaan ini. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!